Pemirsa pemain sepak bola Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Witan berhaji bersama istri dan keluarga besarnya. Dengan mengenakan ikhram, pemain sepak bola kebanggaan tim nasional Witan Sulaiman tiba di Bandara Jeddah bersama istri dan keluarga pada minggu malam 26 Mei waktu Arab Saudi. Witan beruntung dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Menurut jadwal, seharusnya ia berangkat tahun 2040. Namun, karena sang istri sudah mendaftar sejak 2012 bersama keluarga besarnya, Witan bisa membersamai istrinya sebagai mahrum. Sebenarnya daftar haji di 2019, tapi karena istri saya sudah daftar di 2012 dan peraturan dari Kemenang untuk tahun ini bisa ada penggabungan mahrum tapi harus di atas yang sudah daftar 5 tahun untuk pasangan mahrum. Jadi, karena ada regulasi tersebut, saya mengajukan diri untuk penggabungan mahrum dan bersama istri saya dan Alhamdulillah bisa di ACC, jadi akhirnya saya bisa berangkat. Witan, istri dan keluarga datang bersama 324 jemaah lainnya. Ia tergabung dalam kloter 9 Mberkasi Balikpapan, rombongan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jemaah Kota Palu merupakan bagian dari pemberangkatan gelombang kedua. Jemaah akan melaksanakan umroh haji terlebih dahulu dan bermukim di Makkah selama 30 hari. Selanjutnya, jemaah akan bermukim di Madinah selama 8 malam lalu pulang ke tanah air. Dari Jeddah Arab Saudi, Suhud Nurfadli Ainus, anggota media senter haji 2024, melaporkan.